Intro Hai guys, hari ini saya mau mengajak kalian ke Bohemia Utara, khususnya ke region Liberec. Wilayah Republik Ceko dibagi ke dalam 13 region dan 1 daerah ibu kota. Region Liberec adalah region terkecil. Region ini terletak di perbatasan dengan Jerman dan Polandia, jadi itu juga tempat di mana kita akan mulai sekarang. Jadi kita sekarang berdiri di tempat yang namanya Tripoint atau kawasan Triperbatasan. Itu artinya di sini ada perbatasan Republik Ceko, di situ ada Republik Jerman dan Polandia. Jadi tiga negara ketemu di satu tempat ya. Dan kita juga bisa melihat bendera, jadi bendera Ceko di situ bendera Polandia, bendera Jerman. Kalau ke wilayah ini bagian Ceko kita bisa langsung datang jalan kaki mungkin hanya 5 menit dari jalan raya. Kita langsung bisa juga masuk wilayah Polandia, tidak apa-apa. Kita tidak dicek, kita bebas jalan. Tapi di sini ada sungai dan kita sebenarnya tidak boleh melewati sungai ini dan kita tidak bisa langsung masuk wilayah Jerman. Dan kalau dari bagian Jerman kita juga tidak bisa sampai bendera karena di sana ada pagar listrik. Saya tidak tahu kenapa. Dan di Ceko totalnya ada 4 tempat atau 4 tripoint seperti ini. Karena Ceko berbatasan dengan Polandia, Jerman, Austria dan Slovakia. Ibu kota region ini namanya Liberes juga dan jumlah penduduk kota ini 104.000 orang. Kita tidak akan mampir ke kota itu, namun saya akan mengajak kalian ke tempat-tempat yang dapat diakses dengan baik dan yang menurut saya wajib dikunjungi kalau kalian berada di region ini dan kalau kalian suka mengunjungi tempat alami dan bersejarah. Banyak orang yang tinggal di region ini bekerja di bidang industri atau peternakan. Jadi kalau kita lewat jalan-jalan kecil di antara desa-desa, kita bisa melihat banyak ladang yang penuh dengan kawanan sapi, kuda, domba, dan kambing. Walaupun di wilayah ini tidak ada gunung yang tinggi, ada banyak bukit berhutan dan ladang luas dengan pemandangan hijau, sejuk, dan sepi, dan juga banyak sungai. Sungai utama namanya Sungai Yizera yang mengalir sampai Sungai Elbe atau dalam bahasa Ceko Labe yang nanti melewati Jerman dan mengalir ke Laut Utara. Wilayah Liberes penuh dengan kekayaan alam karena sebagian besar region ini ditutupi dengan hutan dan reliefnya yang tidak rata. Di wilayah ini berada 36 cagar alam dan 8 cagar alam nasional, 68 monumen alam dan 8 monumen alam nasional, dan juga 3 taman alam. Oh iya, dan juga ada puluhan jejak alam yang kita bisa kunjungi. Salah satu tempat ikonik yang bahkan berada di pinggir jalan raya adalah Panska Skala. Dari parkiran, kita perlu jalan kaki hanya 200 meter dan kita bisa menikmati keunikan tempat ini. Tempat ini justru unik. Batu ini dibentuk saat lempeng Eurasia bertabrakan dengan lempeng Afrika. Dan pada saat itu vulkanisme di wilayah ini mulai aktif lagi karena tanahnya retak dan oleh karena itu magma bisa keluar ke permukaan bumi lagi. Jadi batu ini sebenarnya bukan batu yang biasa, tapi ada asal yang vulkanik. Dan ini juga kawasan perlindungan geologi yang tertua di seluruh Ceko. Sama seperti kebanyakan monumen alam di Republik Ceko, di tempat ini kita tidak membayar tiket masuk. Kita bayar hanya karcis parkir saja. Kita juga bisa naik ke atas dan menikmati pemandangannya, tetapi kita harus berhati-hati karena jalan yang berbatu dan licin. Tempat ini terkenal terutama karena sebuah film dongeng Ceko dari tahun 1952 yang namanya Pisna Prinsesna atau dalam bahasa Indonesia Putri Sombong. Dan oleh karena itu, tempat wisata ini pasti menarik buat anak-anak juga karena mereka bisa mengikuti jejak putri ini. Dengan jejak alam ini, anak bisa belajar tentang dongeng ini dan juga tentang alam. Sambil jalan 3 kilo, mereka melukis, menyanyi, membaca, dan mengunjungi beberapa tempat yang menarik. Di tempat parkiran ada fasilitas yang cukup bagus, misalnya toilet gratis, toko ole-oleh, dan bistro yang menyediakan makanan ringan. Jadi ini salah satu makanan yang sangat populer di Ceko, itu namanya langgoj. Dan itu rasanya hampir sama seperti cakwe. Dan di atas ada saus tomat, dan ada bawang putih, dan keju. Tapi ini rasanya seperti cakwe. Habis kita makan, kita mau mengunjungi tempat yang lebih seru lagi guys. Di region ini ada banyak kastil yang menarik, tetapi salah satu yang paling menarik adalah kastil Slope. Mungkin tidak begitu indah pada pandangan pertama, tetapi kalau kita ke sana, kita akan pasti merasa terheran-heran dengan cara kastil ini dibangun. Tempatnya juga berada dekat jalan, tetapi dari parkiran kita harus naik ke atas, melewati hampir 100 tangga. Di kastil ini, kita hanya membayar tiket masuk 90 koruna, artinya sekitar 50 ribu rupiah. Kalau kita mau, kita bisa ikut pemandu yang gratis, dan kita bisa belajar banyak informasi langsung dari dia. Kalau kita tidak mau, kita bisa berkeliling kastilnya sendiri, karena kita bebas masuk semua tempat. Kastil Slope ini sangat menarik, karena kastil ini berdiri di atas batu yang tinggi 35 meter. Dan yang paling menarik, kastil ini bukan hanya dibangun di atas batu itu, tapi juga di dalamnya. Ada sebagian besar yang ada seperti di dalam batu, dan itu luar biasa. Dan tempat ini populer sekarang terutama karena sebagai objek wisata, atau juga tempat pernikahan. Jadi banyak orang menikah di sini. Kastil ini dibangun pada abad ke-14, dan dipakai sampai abad ke-17. Dan kalau pada zaman ini, itu sudah agak hancur ya, dan rusak. Tapi kita masih bisa melihat beberapa teras yang indah, ada pemandangan yang luar biasa. Dan di dalamnya ada juga beberapa ruangan, misalnya ada gereja yang kita nanti bisa lihat. Atau mungkin lebih baik kalau kita bilang itu kapel, bukan gereja. Tetapi itu memang bagian dari kastilnya yang paling menarik. Tapi kenapa ya? Kenapa ini sebenarnya bukan gereja? Karena dalam agama Katolik Romawi, setiap gereja harus dikuduskan sebelum dibuka untuk mesa umum. Dulu ada niat begitu, tetapi itu tidak pernah terjadi. Saya hanya membayangkan kalau ada lagu rohani dinyanyikan di sini, itu pasti sangat seru karena akustiknya sangat bagus. Setelah perang 30 tahun, pada tahun 1639, tempat ini hancur oleh tentara Shwedia dan tidak pernah direnovasi lagi. Makanya, 40 tahun kemudian, kastilnya dikasih kepada para Eremit. Dalam kekristianan, Eremit adalah orang yang hidup dalam pengasingan dari masyarakat. Kehidupan mereka adalah sebuah bentuk awal dari kehidupan kebiaraan yang mendahului kehidupan biara zaman ini. Seorang Eremit hidup sendiri dengan tujuan permurnian spiritual dan doa. Interiornya justru terasa kosong dan polos, tetapi itu karena kastil ini sudah lama tidak diduduki oleh siapapun. Walaupun dulu ada yang ingin tinggal di sini, ternyata pada zaman modern tidak begitu nyaman tinggal di kastil yang dibangun di dalam batu. Tetapi tempat ini dulu sangat strategis karena tidak mudah diakses dan di daerah sekitarnya ada hanya rawa yang susah dilewati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!